Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua, nak. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti live Zoom pembelajaran pada hari ini, khususnya pembelajaran sejarah. Nah, untuk pagi ini, di hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, jadi materi kita pada pagi hari ini tidak membahas tentang materi baru, tapi materi-materi ulangan atau materi-materi review. Nah, karena agenda kita pada minggu ini itu adalah ulangan harian. Nah, silakan bagi kalian yang sudah mengerjakan ulangan di psikologi, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga hasilnya baik. Dan saya di sana memberikan kesempatan dua kali. Jadi kalian ada kesempatan untuk mengerjakannya itu dua kali. Misalnya satu kali itu nilai kalian kurang begitu baik, kalian bisa mencobanya lagi di satu kali kesempatan. Oke, nak. Saya akan langsung saja ya, saya akan membahas materi kita pada minggu yang lalu. Nah, materi kita pada minggu yang lalu itu adalah membahas tentang Sumpah Pemuda. Membahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai Sumpah Pemuda, ketika kita berbicara mengenai Sumpah Pemuda, maka ini erat sekali kaitannya dengan kita. Dengan kita, dengan para pemuda yang hidup pada masa saat ini. Karena apa? Karena memang kita adalah bagian dari para pemuda itu. Nah, jadi sebelumnya ketika kita berbicara mengenai para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dulunya. Nah, para pemuda-pemuda di Indonesia itu, itu sebelumnya karena memang geografis dari masyarakat Indonesia itu yang begitu luas, kemudian begitu multi-kultural, sehingga menyebabkan memang tidak adanya persatuan pada saat itu. Khususnya yang kita ceritakan ini di era-era kolonialisme. Karena apa? Memang para kolonialisme, orang-orang Belanda, tujuan mereka memang tidak ingin membuat masyarakat yang ada di Indonesia itu bersatu. Makanya memang mereka sebisa mungkin adalah, tujuan mereka adalah memecah semua elemen-elemen yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, itu tujuannya. Karena apa? Ketika bersatu masyarakat Indonesia, maka kekuatan mereka itu semakin kuat. Nah, ibarat kalau kita, apa namanya, ibaratkan itu adalah sebuah sapulidi. Ketika kita ingin menyapu halaman yang kotor dengan satu sapu saja, satu lidi, satu lidi itu enggak akan bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di pekarangan rumah kita. Tapi kalau kita mengumpulkan dua, ya tambah ada kekuatan tiga, empat, lima, sampai dia menjadi satu kesatuan, satu lidi itu akan bisa menyapu halaman rumah kita yang penuh dengan sampah. Nah, seperti itulah penggambaran dari, sebenarnya betapa hebatnya semangat persatuan, ya jika kita bersatu. Seperti itu. Nah, jadi para pemuda-pemuda di zaman kolonialisme itu, ya sebelum adanya politik etis, ya memang berpencar-pencar. Mereka enggak ada bersatu padu. Nah, ketika terjadinya politik etis, ya di bidang edukasi, maka para pemuda-pemuda yang bersekolah di luar negeri mulai tergerak hatinya. Mulai merasakan bahwasannya, Pak, mereka adalah orang-orang dari Indonesia. Mereka adalah orang-orang dari Hindia, Belanda. Seperti itu. Nah, sama seperti kalau kita berbicara sekarang ini, misalnya, kalian nih, kalian misalnya sudah setelah selesai tamat sekolah dari SMA Unggulan CT Foundation, kalian ada yang kuliah di UGM, ada yang kuliah di UI, ada yang kuliah misalnya di ITB, ada yang kuliah misalnya di UNAN, dan segala macamnya. Nah, kalian pasti di sana akan disambut dengan orang CTF juga. Anak-anak CTF, sister dan brother-nya di sana. Karena apa? Karena mereka menganggap kalian itu adalah saudara mereka, satu rumpun, sama-sama berasal dari CTF. Nah, ketika kita berbicara mengenai para pemuda-pemuda yang belajar di luar negeri pun sama seperti apa yang kita rasakan saat ini, pada saat itu ya. Jadi, para pemuda-pemuda yang sekolah ataupun belajar di luar negeri, kita sebut saja misalnya di Belanda, di Jerman, mereka itu merasa bahwasannya mereka adalah satu kesatuan. Dan ketika mereka ketemu, mereka membicarakan visi dan misi. Artinya apa? Visi dan misi ketika mereka melihat bagaimana negara luar, bagaimana orang-orang Eropa itu bergaul, kemudian munculnya golongan-golongan liberalisme, mereka merasa bahwasannya apa? Betapa tertekannya bangsa Indonesia yang dalam belenggu penjajahan tadi gitu. Kenapa mesti ada penjajahan? Kenapa masih ada yang namanya eksploitasi gitu. Sementara orang-orang Eropa pada saat itu tidak lagi mengenal yang namanya eksploitasi, tidak lagi yang mengenal namanya penjajahan. Nah, maka dari itu akhirnya, akhirnya si para pemuda-pemuda ini merasa dia terbangun semangatnya. Kemudian mereka akhirnya setelah mereka pulang dari tempat bersekolahnya seperti Belanda, nah mereka mulai membentuk nanti, mulai lagi membentuk suatu komunitas-komunitas pemuda yang sebelumnya memang sudah terbentuk di sana. Nah, ketika mereka di sini gitu kan, kembali lagi ke Indonesia, maka mereka membentuklah ini dia, yang Jong Sumatera, ini dia, Jong Ambon. Nah, kalau Jong ini artinya adalah orang ya. Orang Ambon, orang Sumatera. Kalau orang Sumatera itu meliputi dari mana? Dari Aceh sampai dengan Sumatera Barat, itu masuk di dalam Jong Sumatera Bon. Ada Jong Betawi, ada Jong Minahasa, Sekarukun, dan Pemuda Timur, ini merupakan satu organisasi kepemudaan yang mulai ada benih-benih persatuan, walaupun di awal persatuan tersebut, di awal persatuan tersebut hanya masih bersifat kedaeraan. Tapi awalnya memang masih bersifat kedaeraan, kemudian mereka bersatu dengan daerah-daerah yang lain, sehingga membentuk satu elemen, yang disebut dengan organisasi kepemudaan. Nah, itu dia. Nah, jadi cita-cita untuk memerdekakan bangsa Indonesia itu sendiri, itu memang muncul dari para pemuda-pemuda itu sendiri. Nah, seperti contohnya nih sekarang ini, kalian mungkin tertarik sekali ya, mendengar berita tentang pengesahan undang-undang Omnibus Law. Nah, kalian pasti akan lihat tuh bagaimana sekarang ini di berbagai wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia, itu lagi sedang mengadakan demonstrasi yang sangat besar-besar sekali. Sangat besar-besar dan besar sekali. Dan kalian tahu itu, apa penyebabnya? Karena apa? Karena undang-undang tersebut dinilai sangat merugikan para pekerja-pekerja yang ada di Indonesia dan sangat menguntungkan pemerintah dan pengusaha. Sehingga terjadilah ya demonstrasi yang besar-besaran untuk membuat sebuah terobosan kebijakan itu, undang-undang itu harus ditinjau ulang lagi, nggak boleh berlaku. Nah, seperti itu. Itu siapa yang menggerakkan? Apakah orang tua? Tidak. Yang menggerakkan itu adalah para pemuda-pemuda, di mana para pemuda-pemuda itu masih kuat tenaganya. Masih smart, ya kan? Nah, mereka melakukan itu. Melakukan yang namanya apa? Aksi seperti itu. Mereka berani untuk mengkritik pemerintahan. Itu adalah tokoh-tokoh muda pada zaman saat ini. Nah, bagaimana pada zaman dulu? Nah, pada zaman dulu ya, pada masa kolonialisme, kita akan lihat bahwasannya apa? Para pemuda-pemuda ini bergerak, itu bukan bergeraknya. Nah, itu awalnya langsung melakukan demonstrasi besar-besaran, pemberontakan besar-besaran. Tidak. Mereka dengan cara-cara yang diplomatis sekali. Dengan cara apa? Pertama, mengumpulkan para pemuda-pemuda. Nah, apa yang mereka lakukan? Pergerakan secara diam-diam. Jadi, sudah lebih terarah lagi dia pergerakannya. Karena apa? Karena memang peperangan pada saat itu memang sudah dihindari ya, oleh, khususnya oleh bangsa Indonesia. Karena memang sangat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita membahas tentang para pemuda-pemuda tersebut, ya kita akan melihat bahwasannya, dalam proses pembentukan sebuah organisasi, pembentukan sebuah komponen kepemudaan, itu mereka punya tahapan-tahapan. Antara lain adalah tahapan-tahapannya mereka mengadakan sebuah pertemuan, bahwa itu Kongres Pemuda, ataupun pertemuan para pemuda yang pertama sekali. Nah, kemudian ada pertemuan Kongres Pemuda yang kedua. Ini terus dilakukan oleh mereka. Nah, ini jadi kronologi-kronologinya. Kalian bisa lihat ini adalah materi saya di minggu yang lalu ya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai para pemuda-pemuda, ya seperti ini gitu. Ya, seperti inilah memang kejadiannya pemuda-pemuda di masa dulu, di masa kolonialisme, dan sekarang di era modern. Nah, kita mungkin, mungkin kita langsung saja, mungkin supaya lebih enak kita di sesi tanya-jawab saja. Ada yang mau bertanya? Jadi, kalau misalnya serinya tanya-jawab itu saya rasa lebih enak lagi. Ada yang mau bertanya, nak, biar supaya saya, apa namanya, biar enaklah gitu. Kita, saya mengajarnya. Oke, ada yang bertanya, nak, silakan. Yang berkaitan tentang kepemudaan di era kolonialisme dan pada masa saat ini, sekarang. Silakan. Silakan, nak. Ada. Prio ada, nak. Unie, Dery, siapa lagi nih. Kemudian ada Rafida yang baru bergabung dengan Miranda. Silakan, nak. Ada yang mau ditanyakan tentang materi review hari ini? Oke, kalau tidak ada, ya kita akan, ini lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi di, apa, di materi kita berikutnya. Nah, jadi kemudian setelah para pemuda-pemuda itu mengadakan sebuah perkumpulan ataupun sebuah kongres, nah maka hasil-hasil dari kongres tersebut itu nantinya akan disosialisasikan untuk para pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah seperti apa, seperti Jong Binahasa. Nah, itu akan disosialisasikan. Jadi memang perjuangan mereka itu memang dari para pemuda-pemuda yang ikut organisasi ini kemudian menyebarkannya ke, misalnya, ke satu daerah atau ke daerah-daerah yang berasal dari daerah tersebut. Misalnya, Jong Minahasa. Berarti yang dimaksud dengan Jong Minahasa ini adalah para pemuda-pemuda Minahasa. Nah, para pemuda-pemuda Minahasa yang di pusat itulah akan bertugas mensosialisasikan ke daerahnya masing-masing tentang apa? Tentang hasil dari Kongres Pemuda. Apakah semudah itu untuk mesosialisasikan? Enggak. Karena apa? Kita harus yang namanya harus berperang dengan yang namanya adat istiadat. Adat istiadat, kemudian dengan tradisi. Nah, karena apa? Karena memang warta dan karakter Indonesia, bangsa Indonesia, para pemuda-pemuda Indonesia, karena memang sudah lama dengan terjadi penjajahan, maka karakter bangsa Indonesia ini dia mudah sekali tidak percaya terhadap sesuatu hal. Makanya para pemuda-pemuda, pusat, baik itu dari Jong Minahasa, Jong Sumatra, itu ketika mereka mensosialisasikan kepada masyarakat di daerahnya, itu sangat sulit sekali. Karena apa? Belum munculnya kesadaran-kesadaran pada waktu itu. Jadi mereka memang berusaha kuat dan mereka enggak henti-hentinya untuk mempropagandakan tentang kemerdekaan itu. Ketika mereka percaya bahwasannya apa? Bahwasannya maksud dari para pemuda itu memang baik, yaitu ingin melepaskan diri namanya penjajahan baru, mulailah sedikit demi sedikit terjadi persatuan pada saat itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda yang kedua ya, nak ya. Nah, jadi pada Kongres Pemuda yang kedua bisa kita lihat, disitu nanti akan menghasilkan, seperti yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, disitu disebutkan tentang, ya, munculnya satu kesepakatan membuat sebuah ikrar, ya, membuat sebuah ikrar tentang tentang kepemudaan, tentang Indonesia pada saat itu. Nah, jadi kita bisa lihat ketika Kongres kedua itu menghasilkan sebuah, apa namanya, sebuah aturan ataupun sebuah, apa namanya, kebijakan. Nah, sebuah aturan-aturan itu adalah pengukuhan, ya, kalimat-kalimat pengukuhan, kalimat-kalimat yang bersifat nasionalisme supaya lebih membawa para pemuda-pemuda Indonesia itu memang lebih bersatu lagi. Nah, ini dia isinya. Mungkin kalau di setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai hari sumpah pemuda, ya. Nah, ini dia. Jadi, kalian bisa lihat, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah, ya, hasil dari rapat kedua para pemuda. Artinya mereka apa? Mereka sepakat bahwasannya apa? Mereka, apa namanya, menyatakan bahwasannya tanah air mereka itu adalah tanah air Indonesia. Kemudian, bangsa itu, bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Dan mengukuhkan tentang bahasa yang akan dipakai oleh bangsa Indonesia pada saat itu bukan bahasa-bahasa daerah. Melainkan apa? Bahasa Indonesia. Karena pada saat itu, ya, bahasa Indonesia mulai muncul. Bahasa Indonesia mulai dikenal oleh orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di pusat. Karena apa? Karena ketika para pemuda-pemuda Indonesia melakukan sebuah pertemuan, nggak mungkin mereka itu membawa ataupun membicarakan dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Pasti mereka akan memakai bahasa yang disebut dengan bahasa Melayu pada saat itu, ya. Karena rumpun dari bangsa Indonesia itu adalah rumpun Melayu, dan kemudian bahasa Indonesia pun muncul. Nah, jadi mereka menyatakan bahwasannya bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi asal-mulasal bahasa Indonesia juga merupakan salah satu latar belakang dari sumpah pemuda ini. Artinya, para pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, itu awalnya memang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Otomatis setiap, misalnya daerah di Sumatera, Sumatera Utara aja, kalau kita lihat, itu bukan satu etnis yang hidup di Sumatera Utara, tapi ada banyak etnis ya, mulai dari ada Batak, kemudian Melayu, Jawa di sana. Ketika satu elemen ini menggunakan bahasa daerahnya, maka elemen-elemen yang lain tidak paham, seperti itu. Nah, makanya yang untuk memahamkan adalah menggunakan bahasa yang sudah baku, yaitu bahasa Melayu. Jadi, bahasa Melayu Indonesia itu disebut nanti bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, ketika rapat pemuda yang kedua ini menetapkan hasilnya ini, maka semangat persatuan pun kembali. Maka nasionalisme pun bagi orang-orang Indonesia itu mulai muncul dan berkembang di sini. Nah, itu dia. Jadi, kalian bisa lihat ya, artinya apa? Perjalanan para pemuda-pemuda Indonesia menuju ke arah sini, ke arah yang modern sekarang ini, itu sangat-sangat sulit sekali. Sangat-sangat penuh dengan halangan, rintangan. Karena apa? Mereka nanti akan dikejar-kejar oleh polisi Belanda, mereka akan ditangkap, kemudian dipenjarakan. Nah, untuk apa? Untuk membelah yang tadi, kemerdekaan, untuk melepaskan diri dari penjajahan, seperti itu dia. Makanya, ketika kita sekarang ini sudah merdeka dalam konteks merdekanya, dalam konteks yang merdekanya lepas dari kolonialisme Belanda, namun pada kenyataannya kita juga masih terjajah. Terjajah dalam hal budaya, kita terjajah dalam hal ekonomi, dalam hal politik, kita masih terjajah. Nah, kita sebut saja misalnya budaya. Kenapa saya bilang saat ini bangsa Indonesia pun terjajah oleh masalah budayanya? Kita lihat sekarang, budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya di Indonesia itu yang tradisionalnya itu sudah hilang. Kita sudah melupakan budaya-budaya di Indonesia. Salah satu yang masuk di dalam rumpun budaya itu adalah makanan. Nah, anak-anak yang sekarang, khususnya kalian, ya mungkin ya, kalian akan lebih mengenal makanan-makanan yang sifatnya itu datang dari luar, seperti apa? Pizza, ya kan? Kemudian apalagi? Ya, udon, uregama udon, segala macam yang memang dari luar. Nah, kalian lupa bahwasannya apa? Kalian itu punya makanan-makanan yang sifatnya tradisional, seperti apa? Misalnya, ombus-ombus, pecel, nah seperti itu. Mulai lupa dengan apa? Karena apa? Karena masuknya budaya-budaya asing itu cerita dari bentuknya kolonialisme bangsa Indonesia, ya kolonialisme ke Indonesia. Kemudian dalam bidang ekonomi, kalian lihat bangsa kita sendiri yang mempunyai, yang mempunyai negara ini, tetapi menjadi pekerja, menjadi buruh yang dalam konteks buruh tersebut, dalam konteks yang terendah ya, kedudukannya. Artinya apa? Merdekakah kita ketika buruh-buru, ketika kita sendiri menjadi buruh, menjadi pekerja kasar di negara kita Indonesia itu sendiri, sementara yang mengatur kita adalah orang-orang asing. Artinya kita masih dalam konteks terjajah pada saat ini, walaupun ya konteks penjajahan yang kita maksudkan itu bukan seperti yang Belanda menjajah di Indonesia pada tahun 1700-an sampai dengan 1900-an, seperti itu. Tetapi konteksnya itu lebih modern lagi sekarang. Dan sadar atau tidak kita sadari, kita sekarang ini masih terjajah oleh hal-hal yang berbau dengan asing. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi silakan kerjakan soal-soal di psikologi ulangan harian, semoga hasil kalian itu lebih baik lagi ya, dan bisa memperbaiki nilai kalian. Oke, minggu depan kita akan membahas materi yang baru lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.